liner original ya cuma ada gendongnya disini ini yang membocorkan kompresi ini gendong disini tapi bawah utuh ini juga gendong disini tapi bawah utuh jadi yang kelihatan gendong adalah di silinder tiga dan silinder nomor dua ini sudah kita bongkar semuanya ini akan kita bisa teliti Apakah yang menyebabkan ngobos utamanya itu dari mana dan penanganannya bagaimana ini akan kita cek disini ini kita sekarang akan memeriksa part-part penting pada mobil ini jadi bongkaran mobil ini yang kemarin sudah kita ukur-ukur tekan kompresinya yang tekan kompresinya itu antara 25 dan ada yang 22 ini kalau kita lihat linernya ada yang bagus ada yang buruk ya jadi ini linernya Hai ini kategori masih bagus karena cuma hausnya cuma dikit cuma sekitar 3 cm dari sini sedangkan yang sini Pak tetap bisa dimanfaatkan terus nah ini yang inilah yang menurunkan tekanan kompresi dari paling banyak ini karena ini linernya sampai segelong Hai nah seperti ini ini sampai celong seperti ini sehingga ini kalau ring sekernya itu nyampe disini itu akan menggantung rongga udara disini jadi kompresinya babas turun yang menahan hanya ring seker kompresi nomor dua karena yang nomor satu sini karena berhubung yang kompresi nomor satu itu sudah ngobos disini yang menahan hanya ring seker kompresi nomor dua maka tekan kompresinya masih ada di 22 bar terus yang ini yang liner satunya Hai dan satunya ini tidak sampai segelong hanya aus wajar terus yang ini ini ada segelong juga ini nih celong sedikit sini nah ini juga membocorkan tekanan kompresi agak banyak kalau ini tapi ke semuanya ini liner ini ke semuanya masih bagus yang bagian bawah sini jadi saya berani untuk membalik liner ini bawah masih bagus semua Hai masih bagus semua terus kalau kita balik nanti yang degelong ini apakah dia enggak nyangkut pada sekernya nah nanti akan kita atur posisi yang degelong ini kita posisikan di bagian sini nah sekernya kan bentuknya oval ya oval jadi yang diameter sini ini lebih besar daripada yang di sini jadi kak diameter diameter sini ini lebih kecil jadi ini ini masanya nanti pas degelongnya ini Hai pajak longnya ini ini kita taruh di samping sisi sini jadi nanti tidak akan kena maka nanti tidak akan kena degelongan tadi sehingga suaranya akan tetap tidak kasar jadi tekniknya seperti itu terus sekernya bagaimana mesin ini kalau kita lihat ini sekernya itu masih bisa digunakan ya walaupun tidak ke semuanya itu eh utuh tapi masih bisa digunakan ini masih bagus terus yang ini ini masih bagus ini masih bagus juga cuma ada agak menggilap disini tapi ini ada ada agak kemakan sedikit tapi tidak kemakannya tidak banyak jadi ini masih ada teksturnya masih ada tidak kilau keling tidak terlalu sekernya ini ini ada sampai habis yang bagian sini tapi kemarin saya rasa ini suaranya agak kasar itu dari gigi timeng bukan dari sekernya tapi kalau ragu-ragu nanti ini akan kita ganti ini akan kita ganti saja satu ini yang yang mengkilat ini ini mengkilat ini ini adalah kurang meyakinkan kalau dipasang kita ada seker second copotan dari solo kemarin tuh yang kemarin ganti seker baru itu kondisinya masih bagus tapi bisa digunakan untuk mengganti salah satu ini ini yang kilau ini nanti kita ganti ya ini masih bagus jadi yang berkilau-kilau itu cuma satu ya yang tiga oke tapi yang satu ini rasanya ini kita ganti karena sudah mengkilat jadi inilah yang mengkilat itu ini ini sudah mengkilat sekali kalau diraba ini enggak ada tekstur kasarnya enggak ada berarti ini sudah agak aus nanti satu saja ini kita ganti kalau metalnya ini semuanya masih bisa digunakan ya enggak enggak ada keausan jadi kita pasang lagi metalnya enggak papa metanya enggak 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 bermasalah sama metanya metanya bagus terus kesemuanya bagus terus as krek as krek kalau kita cek kita lihat sini ini juga masih bagus bagus semua enggak enggak aus barat ukur-ukur dikit tapi enggak 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 terasa bisa dipasang tanpa mubut terus ada lagi ini yang paling kak bermasalah ini adalah gigitiminya gigitiminya itu kesemuanya habis ini tipis semua nah ini gigi penghubung yang ada laharnya ini habis ini minta ganti terus ini juga pasangannya ini gigi penghubung ini ini juga habis terus ini tipis ada yang cuil akhirnya gigi asuk juga seperti itu gigi asuknya juga kasar semua seperti ini enggak halus lagi resiko kalau dipasang seperti ini nanti akan kalau diganti tidak kesemuanya nanti akan bunyi denging terus ini gigi no kenas gigi no kenasnya aja yang rumpal ini makanya ada yang rumpal akhirnya yang lain jadi kena ini gigi lainnya jadi kena ya karena tentu saja rumpalannya ini juga akan mengenai lain lainnya makanya lainnya jadi kasar ini jadi ini kita ganti juga gigi boss pomnya juga seperti itu kasar juga ya ini gigi boss pomnya seperti ini luka-luka semua ini ada cuil seperti ini pokoknya semua gigi timing satu set ini lebih baik diganti saja karena sayang kalau tidak diganti tidak akan sempurna mesinnya nanti suaranya kurang halus kalau shaker yang kilau tadi masih bisa kita carikan satu karena saya ada copotan shaker satu set punya pak yang dari solo kemarin ganti shaker satu set shakernya diberikan ke saya itu bisa kita pasang ini teman-teman ternyata shaker yang kilau tadi benar ya ini berada pada posisi silinder nomor 2 silinder nomor 2 jadi makanya yang kena bagian ini yang bagian shaker yang paling celong itu kena di shaker nomor 2 juga terus ini ringnya akan kita coba ya ringnya ring sakit akan kita coba keausannya itu ketemunya celah berapa ternyata emang sudah lebar juga ya seperti ini jadi sudah lebar ini ukurannya segini ini sekitar 1mm 1,1mm lah kalau diukur secara kalau diukur secara alat itu ukurannya celahnya sudah lebih dari 1mm makanya konversinya juga sudah turun ke kalter kalau standarnya kan 0,45 0,40 itu rata-rata dapetnya kalau ganti ring shaker baru dapetnya 0,40 0,45 seperti itu kalau lebih dari 0,7 itu sudah meragukan ya jadi kurang bagus kalau 1mm itu pasti sudah asapnya sudah banyak di kalter demikian teman-teman analisa dari kami tentang bungkar mesin yang dari ke diri ini part yang rusak itu jadi kita akan mengganti gigi timeng tapi ya tentu saja akan kita konfirmasi sama pemiliknya gigi timeng ring shaker kalau linernya tidak kita ganti ini hanya kita balik saja terima kasih terima kasih